Hai welcome to Paon SA kali ini Paon SA berbagi trik dan tips cara merebus telur agar kulitnya mudah dikelupas dan hasilnya itu mulus banget ya dan kuningnya itu berada di tengah dan ini enggak bakalan rusak ya saat dikupas nah ini pertama-tama siapkan telur yang mau digunakan ya ini ada 100 telur dicuci bersih dulu nah setelah telurnya dicuci bersih tiriskan dan ini saya siapkan air ya mendidih ini nanti airnya harus terendam telurnya harus terendam di dalam air tambahkan satu setengah sendok teh garam dan dua sendok makan minyak goreng nah ini lalu telur yang udah dicuci tadi taruh di saringan seperti ini ya Nah soalnya ini harus dimasukkan ke dalam air mendidih ya Jadi ini aku pakai bantuan serok seperti ini ya Nah kemudian masukkan ke dalam air yang udah dikasih garam dan minyak tadi ya Nah ini digoyang-goyangkan seperti di video ya ini biar kuning telurnya nanti dia saat matang dia berada di tengah nggak di pinggir jadi nanti saat dikupas dia itu mudah ya nggak nempel di cangkangnya nah ini lakukannya sampai telurnya masuk semua digoyang-goyangkan dulu gitu ya Nah kalau udah sampai kalau udah ditaruh di panci gitu nanti di puter-puter gitu biar nanti kuningnya berada seperti contoh lainnya pelan-pelan aja jangan terlalu keras ini masukkan telur semuanya ya masukkan ke dalam panci semuanya dan air rebusannya ini harus diatasnya telur ya nah ini udah masuk semuanya kemudian ini diputer pelan-pelan aja pakai cintong kayu ya seperti di video Hai ini aku muternya terlalu keras jadinya dia pecah satu ya tapi nggak papa lah ngerebus telur tuh pasti ada yang pecah tapi ini rusaknya karena aku terlalu keras saat muter ya jadi ini muternya pelan-pelan aja kalau muternya pelan-pelan aja dijamin ini telurnya nggak ada yang rusak nggak ada yang pecah ya Hai nah ini nah ini pecah satu ya saat aku ngaduknya terlalu keras ini dimasak selama 15 menit sepuluh menit 15 menit ya sampai benar-benar matang Hai tuh pecah satu dia hancur ya pecah pokoknya pecah tinggal cangkangnya doang ini nanti nah setelah 15 menit udah matang ya ini kemudian dibuang air rebusannya kemudian dicuci dengan air bersih ya lalu ditiriskan nah ini setelah ditiriskan ini waktunya kupas-kupas ya Nah ini Hai tinggal di kupas aja gitu dia tuh mudah banget untuk dikelupas dan enggak 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 nempel sama sekali ya di canggangnya ya mulus dan kuning telurnya itu berada di tengah tuh dia halus ya jadinya nah tuh nggak ada yang eh cuil atau yang nempel gitu ya biasanya kalau telur baru itu biasanya susah banget untuk dikupas ya dan ini telurnya masih fresh ya masih baru ini diambil dari petaninya langsung ya bukan di grosiran atau diajaran ini langsung dari petaninya ya yang ternak telur-telur apa ya yang ternak telur ini ya jadi ini masih fresh biasanya kalau masih fresh itu sangat susah-susah banget untuk dikupas nah dengan tips dan trik yang saya bagikan ini mudah banget tuh lihat hasilnya tuh nggak ada yang rusak ya nggak ada yang rusak sama sekali cuman satu yang karena tadi saya ngaduknya terlalu keras dia pecah nah ini untuk pesanan nasibok ya salah satunya menunya yaitu telur pindang nah untuk resep telur pindangnya nanti nyusul ya Insyaallah saya akan share Oke sekian dulu tips dan trik ngupas telur agar mulus ala pawon SA semoga bermanfaat sampai jumpa video yang akan datang bye bye